Rangkaian sidang tuntutan 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J telah rampung dikelar. Masing-masing terdakwa telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang yang dikelar selama 3 hari di pengadilan negeri Jakarta Selatan itu. Berikut rangkuman persidangan kelima terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Asisten rumah tangga Verdi Sambo, Wat Maruf, menjadi terdakwa pertama yang menjalani sidang tuntutan yakni pada Senin 16 Januari 2023. Dalam kasus ini, kuat dituntut pidana penjara 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kuat Maruf dengan pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Perbuatan kuat dinilai menyebabkan hilangnya nyawa Yosua dan menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban. Kuat juga dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan, tak mengakui serta tidak menyesali perbuatannya. Tak seperti kuat yang tampak emosional, Riki hanya terdiam ketika jaksa membacakan tuntutan. Namun Riki beberapa kali menghela nafas panjang ketika jaksa menuntutnya 8 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Sama seperti kuat Maruf, salah satu hal yang memberatkan tuntutan Riki, ialah terdakwa dinilai berbelit-belit dan tak mengakui perbuatannya. Dalam memberikan keterangan di persidangan. Meski tak ikut menembak Yosua, Riki yang seharusnya bisa mencegah terjadinya penembakan Brikadirce, justru mendukung rencana jahat Sambo. Mantan Kadif Propampolri itu dituntut hukuman pidana penjara seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Ada enam hal yang menjadi pertimbangan Jaksa dan memberatkan tuntutan Sambo. Putri Chandrawati dituntut pidana penjara 8 tahun. Tuntutan itu seketika membuat pengunjung sidang menyuraki Jaksa seolah tak setuju. Putri sendiri seketika memejamkan mata saat Jaksa menuntutnya pidana penjara 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Salah satu hal yang memberatkan tuntutan Putri, ialah terdakwa dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Istri Ferdi Sambo itu juga dianggap tak menyesali perbuatannya. Namun, pada saat bersamaan, Jaksa mempertimbangkan dua hal yang meringankan tuntutan, yakni Putri belum pernah dihukum dan dipandang sopan dalam persidangan. Richard Eliezer menjadi terdakwa terakhir yang menjalani sidang tuntutan pada Rabu 18 Januari 2023 siang. Mantan Ajudan Ferdi Sambo itu dituntut pidana penjara 12 tahun. Pembacaan tuntutan sidang itu sempat membuat pengunjung sidang gaduh. Bahkan Majelis Hakim sempat menghentikan sidang dengan skor selama beberapa saat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiong Lumio dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.